Semarak acara penghargaan yang dimenangkan oleh Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar yang merupakan anak dari Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Acara penghargaan yang dilaksanakan pada Selasa, 26 September 2023, ini putra dari Lesti Kejora berhasil mengalahkan putra bungsu dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina alias Cipung. Pastinya, netizen mengira bahwa Cipung yang akan menjadi pemenang di acara Gorgiaus Baby Infotainment Awards 2023. Hal itu mengacu dari jumlah penggemar Cipung di media sosial yang cukup banyak. Namun dengan kejadian ini, justru penggemar dari Leslar Al-Fatih tidak terima misalnya. Barang-barang yang dikenakan oleh Cipung biasanya akan viral dan langsung diikuti oleh para penggemarnya. Oleh karena hal itu, kemungkinan beberapa sejumlah warganet menyimpulkan bahwa Cipung memang sengaja mengalah agar Leslar Al-Fatih bisa mendapatkan panggung meskipun popularitas Cipung yang tidak bisa dihitung main-main. Seperti banyak yang dikatakan oleh para warganet mengenai tanggapan Cipung yang sengaja mengalah membuat para penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar tidak terima. Melansir dari suara.com pada Sabtu, 30 September 2023, berikut merupakan sejumlah beberapa komentar warganet mengenai mengalahnya Cipung dari acara Infotainment Awards 2023. Gapapalah mengalah. Cipung emah ada banyak pialanya. Pengabdi Cipung tercipung-cipung, komentar pemilik akun TikTok Akmal, fals. Dinda, selain dari itu. Pasangan selebritas Lesti Kejora dan Rizky Bilar memborong penghargaan di ajang Infotainment Awards 2023. Bahkan, anak mereka yakni Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias Babylitter juga ikut mendapatkan penghargaan. Secara lengkap, keluarga tersebut meraih penghargaan Gorgiaus Baby untuk Babylitter, Best Couple untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora, dan Gorgiaus Mom buat Lesti. Alhamdulillah senangsan bersyukur dapat penghargaannya. Masuk nominasi senang, Alhamdulillah diberi kesempatan memenangkan tiga kategori penghargaan, kata Rizky Bilar ditemui bersama Lesti Kejora, di Studio Emtek Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa, 26 September 2023, malam. Ini tentu tidak lepas dari dukungan para fans yang selalu mendukung dan mencintai kami, selalu support tanpa pamrih, tambahnya. Meraih penghargaan Best Copule atau pasangan terbaik dianggap Lesti Kejora sebagai doa dari semua masyarakat Indonesia, khususnya penggemar mereka berdua. Positifnya mungkin jadi doa yang baik buat kita. Mudah-mudahan ini bisa mempertanggungjawabkan ini, terus ya DG Deganya dinobatkan sebagai Best Couple di Indonesia harus bisa memberikan contoh, ucap Lesti Kejora. Mendapat penghargaan ini, Lesti dan Bilar mengungkap kondisi asli rumah tangga mereka. Lesti menegaskan ia dan Bilar bukanlah pasangan yang sempurna. Mereka masih banyak belajar selama dua tahun menjalani pernikahan. Kami masing-masing masih punya kekurangan, yang pasti diambil positifnya aja semoga jadi doa yang baik, ungkap Lesti Kejora. Sementara itu, Rizky Dilar menegaskan bahwa penghargaan yang diraih keluarganya, jadi motivasi mereka untuk bisa menjadi contoh yang baik buat masyarakat Indonesia. Ya selama ini bukan sebagai pasangan aja. Sebagai partner kehidupan juga karena kami terus belajar melengkapi, ujar Rizky Dilar, maka dari itu pun yang dipersembahkan oleh SCTV telah berhasil dilaksanakan pada hari Selasa, 26 September 2023 malam. Sederet nama selebritis ternama di Indonesia pun turut hadir, meramaikan acara penghargaan maupun bersiap untuk membawa pulang trofi yang ada dalam 12 nominasi. nominasi.